Saya sangat marah dengan Jastin sampai sekarang. Membawa opini anak saya sampai sekarang pun anak saya bilang artis TikTok. Purwanto Suwondo yang merupakan ayah hendak dari Arkan Kaka nampak marah dan menyalahkan Gojastin atas terpuruknya penampilan putranya di gelaran AFFU-19. Menurutnya hal tersebut berawal dari julukan artis TikTok yang disematkan Gojastin pada Arkan Kaka. Penasarin apa sebetulnya penyebab persetuaan Pak Pur dan Gojastin? Mari kita bahas. Timnas Indonesia U-19 berhasil menjuarai piala AFFU-19 setelah mampu mengalahkan Timnas Thailand dengan skor 1-0. Satu-satunya gol dicetak oleh James Ravens di menit ke-17. Berawal dari sepak pojok apiatur Rizky di sisi kanan, bola berhasil disambut heading KDRL yang kemudian dicocor James Ravens ke dalam gawang Thailand. Tapi berita Indonesia U-19 juara justru tertutup dengan berita komentator nyuruh lari seorang striker Timnas. Dan disitulah pencinta sepak bola Indonesia menyoroti penampilan striker Arkan Kaka yang masuk menggantikan Raven di menit ke-71. Sepanjang permainan, Arkan Kaka dinilai bermain buruk oleh warganet. Pemain bernomor punggung ke-8 ini bahkan dicap hanya numpang juara tanpa perlu bersusah payah. Bahkan sejak pertandingan pertama, netizen sudah mengkritik interasifri yang mencadakan Raven demi sang striker bayangan. Ia dijuluki striker bayangan karena bayangannya lebih cepat dibandingkan gerakan badannya sendiri. Hahaha Dari sekitar 20 menit lebih di lapangan selama laga final, Kaka memang tidak melepaskan satu tendangan pun ke arah gawang. Dirinya juga selalu gagal dan terjatuh saat membawa bola. Tidak hanya itu yang menjadi perhatian dari netizen, yakni semangatnya untuk mengejar bola saat dikuasai lawan, didilai sangat kurang. Arkan Kaka justru sering berlari-lari kecil atau jogging dibandingkan berlari untuk mengejar atau membawa bola. Kulakuannya ini juga mendapatkan sorotan dari komentator pertandingan. Salah satu momen paling kocah adalah saat Arkan Kaka mendribble bola. Komentator yang tampaknya sudah terlalu emosional berteria dengan semangat. Ayo Kaka, lari Kaka, lari Kaka. Tapi sang pemain masih saja jogging santai macam sedang menikmati sunset di pinggir bantai. Tapi alih-alih evaluasi dan mendapatkan motivasi dari kedua orang tuanya, ayah Arkan Kaka justru melakukan pembelaan. Hal itu disampaikan oleh sang ayah Purwanto Suwondo saat diwawancarai oleh salah satu media via telepon. Oke, dia juga bangga berhasil bawa tim nasi Indonesia U19. Tapi jiwa dia didominasi oleh ketakutan yang sangat besar, ucap mantan pemain persija tersebut. Kalau urusan skill dia punya segalanya, tapi itu tadi mentalnya itu loh. Kau takutannya dengan netizen Indonesia yang membuat dia seperti sekarang. Ya gimana ya, saya bilang anak ini belum siap terima kritikan seperti itu. Karena netizen Indonesia dia mengaku blank saat di lapangan. Katanya mengenai dampak netizen Indonesia terhadap Arkan Kaka. Inilah hal buru yang terjadi di Indonesia. Banyak para pemain muda yang mengejar popularitas mendapatkannya di usia dini. Terlalu banyak bermain sosial media. Tapi giliran popularitas yang ia miliki tak berpihak padanya. Ia kemudian menyalahkan keadaan. Masukkan aja untuk Pak Purwanto. Jika anda tahu anak anda masih di bawah umur, tidak bisa menerima berbagai komentar. Harusnya batasi juga Arkan Kaka di media sosial. Hal itu juga menurutku kelemahan dari sepak bola kita. Semua pemain ingin berada di zona nyaman dan kebanyakan maklum. Maklumlah masih muda. Maklumlah masih kelompok umur. Maklumlah mentalnya belum kuat. Hasilnya pun bagus di timnas kelompok umur. Tapi pas naik ke timnas senior, penampilan dan kondisinya pun sudah harap maklum. Saya sampai sekarang marah dengan Coach Justin yang membawa opini anak saya. Karena dia anak saya dibilang artis TikTok oleh netizen Indonesia. Itulah membuat mental anak saya jatuh sampai sekarang. Tutupnya. Mak, kenapa jadi playing victim kali ya kan? Padahal menurutku yang lebih parah sebelum AFF adalah kritik pada ragil yang dianggap pemain titipan. Tapi saat tampil di bala AFF, dia menunjukkan kerja keras dan usahanya meski menit bermain yang diberikan sangat sedikit. Netizen pun berhenti mengkritik sang pemain. Jadi sebetulnya asalkan pemain mau bekerja keras dan menunjukkan etos kerjanya, kurasa netizen sudah sangat puas apapun hasilnya. Lagi yang selebrasinya saat piala dunia harus diakui sangat-sangat berlebihan. Padahal timlah sedang mengincar kemenangan. Untuk kali ini aku setuju dengan Coach Justin. Beda cerita kalau lawannya Argentina, Portugal atau Spanyol. Mau selebrasi parkoi keluar stadion pun suka-suka kau aja lah ya kan? Dan sudah pasti selebrasi tersebut diperuntukkan untuk menaikkan popularitas. Tapi giliran kau dibicarakan di mana-mana soal goyangan TikTokmu, malah kau sendiri yang merasa terzolimi. Jadi ingat, ketenaran itu ibaratkan sebuah film bokep. Di satu waktu bisa membuatmu tegak berdiri menantang, tapi di sisi yang lain bisa membuatmu layu sebelum berkembang. Tinggikan dirimu, maka kau akan rendah hati. Dan rendahkanlah dirimu, maka engkau akan ditinggikan. Tom Sancong pernah berkata, isi adalah kosong dan kosong adalah isi. Itu, aku John dan gerbat kerja yang bertugas undur diri. See you next time. Bye!